Intro Diketahui suatu persamaan kuadrat Ax kuadrat min 2ax plus 1 sama dengan 0 mempunyai akar kembar x1 dan suatu kurva fx sama dengan x pangkat 6 plus 2 per x pangkat 3 Pertanyaannya adalah tentukanlah persamaan garis singgung kurva di x1, fx1 Langkah pertama adalah kita tentukan x1 dari persamaan kuadrat Ax kuadrat min 2ax plus 1 ini Karena akarnya kembar, maka x1 itu sama dengan x2 Suatu persamaan kuadrat penjumlahan dari akar-akarnya itu adalah min B per A Nah kan kita punya persamaannya itu adalah Ax kuadrat min 2ax plus 1 sama dengan 0 Nah disini kan A nya adalah A kemudian B nya itu adalah min 2A dan C nya itu adalah 1 Karena x1 itu sama dengan x2 Maka untuk rumusan x1 ditambah x2 sama dengan min B per A Kita bisa tuliskan menjadi 2x1 sama dengan min B per A Nah B nya kan kita ketahui min 2A dengan A nya itu adalah A A nya bisa kita coret Sehingga kita peroleh 2x1 sama dengan min 2 Maka kita dapatkan nilai x1 nya itu adalah min 1 Langkah kedua adalah kita tentukan fx1 nya Nah kita kan udah peroleh x1 nya kan sama dengan 1 Nah ini kita substitusikan ke dalam kurva fx nya itu Jadi untuk kurvanya kan fx sama dengan x pangkat 6 plus 2 per x pangkat 3 Kita substitusikan min 1 Kita peroleh min 1 pangkat 6 plus 2 per min 1 pangkat 3 Nah min 1 pangkat 6 karena kan pangkatnya genap Jadi sama dengan 1 ditambah 2 Min 1 pangkat 3 kan ganjil Pangkatnya itu berarti min 1 1 ditambah 2 dibagi min 1 hasilnya adalah min 3 Jadi untuk x1, fx1 nya itu adalah min 1, min 3 Selanjutnya kita tentukan gradien garis singgung pada kurva Kan rumusnya M sama dengan f aksen x Nah fx nya itu adalah x pangkat 6 plus 2 per x pangkat 3 Nah rumusan dari f aksen x nya itu U aksen v min uv aksen per v kuadrat Dengan u nya itu adalah x pangkat 6 plus 2 Maka v aksen nya itu adalah 6x pangkat 5 Kemudian untuk v nya itu adalah x pangkat 3 Maka v aksen nya itu adalah 3x kuadrat Jadi disini kan kita punya x pangkat 6 6 nya diturunin Dikalikan dengan x pangkatnya itu dikurangkan 1 6 kurang 1 itu 5 Nah turunan dari konstanta itu adalah 0 Jadi turunan 2 itu 0 Maka kita punya u aksen nya itu adalah 6x pangkat 5 Nah untuk v aksen nya x pangkat 3 3 nya ini diturunkan ke bawah Dikalikan dengan x pangkatnya itu dikurangkan 1 Nah 3 kurang 1 itu kan 2 Maka v aksen nya adalah 3x kuadrat Jadi kita punya f aksen x nya Sama dengan u aksen nya itu 6x pangkat 5 Dikalikan dengan v nya itu adalah x pangkat 3 Kemudian dikurangkan dengan u nya itu x pangkat 6 plus 2 Dikalikan dengan 3x kuadrat per v kuadratnya itu adalah x pangkat 3 dikuadratkan 6x pangkat 5 dikalikan x pangkat 3 itu asalnya adalah 6x pangkat 8 Kan pangkatnya itu 5 tambah 3 Jadi 5 tambah 3 kan 8 Kemudian x pangkat 6 dikali 3x kuadrat itu asalnya adalah 3x pangkat 8 Pangkatnya 6 tambah pangkat 2 kan 8 Dikurangkan dengan 2 dikali 3x kuadrat kan 6x kuadrat per x pangkat 6 Dari sini kita peroleh 3x pangkat 8 min 6x kuadrat per x pangkat 6 Yang bisa kita faktorkan menjadi 3x kuadrat dikali x pangkat 6 min 2 per x pangkat 6 Nah ini bisa dicoret Jadi x pangkat 2 ini kan kalau kita pindah ke bawah kan menjadi x pangkat min 2 ya Nah itu artinya adalah x pangkat 6 dikalikan x pangkat min 2 atau 6 itu dikurangkan dengan 2 Sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 3 dikalikan x pangkat 6 min 2 per x pangkat 4 Kita substitusikan f aksen x nya ke dalam rumusan gradient Kita peroleh m nya 3 dikali x pangkat 6 min 2 per x pangkat 4 Di langkah pertama kan kita dapatkan nilai x 1 nya adalah min 1 Kita substitusikan ke dalam gradient ini Kita peroleh min 1 pangkat 6 min 2 per min 1 pangkat 4 Maka m nya adalah 3 dikalikan min 1 pangkat 6 kan 1 dikurangkan 2 per min 1 pangkat 4 1 M sama dengan 1 dikurangkan 2 min 1 Maka nilai gradientnya adalah negatif 3 Selanjutnya kita tentukan persamaan garisnya Menggunakan rumus y min 1 sama dengan m dikalikan x min x 1 Tadi kita peroleh y 1 nya adalah min 3 M nya min 3 dikalikan x x 1 nya adalah min 1 Min dikali min 3 adalah y plus 3 Min 3 dikali x min 3 x Min dikali min 1 kan 1 Berarti 1 dikali min 3 adalah min 3 Kita peroleh y sama dengan min 3 x min 3 Min 3 tambah min 3 adalah min 6 Sehingga kita pindah semua yang ada di kanan ke ruas kiri Kita peroleh 3x plus y plus 6 sama dengan 0 Jadi persamaan garisnya adalah 3x plus y plus 6 sama dengan 0 Terima kasih telah menonton!